Lantik 85 orang, yang mana kemarin sempat dibatalkan karena memang ada surat kegaraan. Jadi perlu saya tegaskan ya, bahwa saya tanggal 21 itu baru mendapatkan dari KASN dan juga dari Inspektorat. Karena memang ada Inspektorat. Kami baru mendapatkan dari KASN, dan maka berdasarkan KASN juga boleh melantik tengah 22 Maret saat itu. Saya ingat betul, maka saya lantik tengah 22. Tanggal 28, saya buka bersama dengan Pak Menteri dalam negeri langsung, di Apkasi saat itu. Saya menanyakan ke Pak Menteri, Pak Menteri, Undang-Undang 10 2016, ini mengamanatkan 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai calon, tidak boleh ada pelantikan, kecuali ada izin dan gendari. Saya bertanya, apakah Pak Menteri mau mengikir, saya mengikirkan, bisa. Oke, maaf Pak, apakah surat edaran 2020 tetap dijalankan atau diperbaharui saat itu? Pak Menteri bilang, diperbaharui. Sehingga saya diminta data untuk menyampaikan keajudahan. Nah, tanggal 29-nya, Pak Menteri mengulangkan surat edaran. Dan surat edaran tersebut disampaikan bahwa mulai tanggal 22 tidak boleh ada pelantikan.